Apakah diperbolehkan seseorang berwudu dengan menggunakan air yang panas? Bolehkah seseorang menggunakan air yang panas? Atau air yang disebabkan karena terkena panasnya matahari sehingga air tersebut menjadi panas. Karena ada sebagian peneliti dan bahkan sebagian para ulama yang bermadhabkan syafi'i, mereka mengatakan bahwasannya makruh hukumnya menggunakan air panas baik untuk mandi maupun untuk berwudu. Atau lebih dikenal dengan sebutan ma'ul musyammas. Al-ma'ul musyammas, air panas yang dihasilkan atau yang disebabkan karena panasnya matahari. Air yang mungkin kalau kita di tower kemudian terkena dengan panasnya sinar matahari sehingga air tersebut berubah menjadi panas suhunya. Dan sering kita mungkin di rumah ketika kita mengeluarkan air dari keran di siang hari, air tersebut memiliki suhu yang panas. Dan ini dimasalahkan oleh para ulama, dibahas oleh para ulama apa hukumnya menggunakan air yang panas. Karena ada sebagian peneliti mereka menyebutkan air panas yang disebabkan karena panasnya sinar matahari. Bisa menyebabkan penyakit kusta. Ini menurut penelitian sebagian. Dan mereka memberikan dalil, namun dalil ini tidak sahih. Alakullihal, khilaf di kalangan para ulama, sebagian mereka mengatakan hukum yang makruh menggunakan air yang panas. Dengan alasan karena air itu bisa menyebabkan penyakit baros, penyakit kusta. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Muallif, hafizullah, ketika beliau memaparkan tentang hakikat perselisihan di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasannya makruh. Dan mereka membawakan dalil, tetapi dalil ini tidak kuat, tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan landasan yang kuat. Dan beliau akan menyebutkan alasannya kenapa pendapat ini tidak dikuatkan. Karena adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya sebagian para sahabat sengaja memanaskan air untuk dipakai berwudu. Atau untuk dipakai untuk mandi dan yang semisalnya. Falihada, oleh karena itu, Al-Muallif menyebutkan di sini, Dengan judul, Judul yang beliau berikan adalah, Diperbolehkan ya berwudu menggunakan air musyammas. Musyammas dari kata syamsun. Apa arti syamsun? Matahari. Air musyammas, air yang panas, Yang memiliki suhu yang panas, Disebabkan karena terkena terik matahari. Dinamakan dengan ma'ul musyammas. Wal ma'us sakin. Dan juga diperbolehkan dengan menggunakan ma'us sakin. Sakin adalah air yang dipanaskan. Dispenser, itu bahasa Arabnya, Sakhanah. Sakhanah atau berradah. Karena memang, Dibuat untuk memanaskan air, Untuk mendinginkan air. Beliau menyebutkan di sini, Bahawasanya diperbolehkan berwudu menggunakan air yang panas, Disebabkan panasnya sinar matahari. Atau memang air yang sengaja dipanaskan, Boleh berwudu menggunakannya. Beliau menyebutkan di sini, Karena tidak ada dalil satupun yang melarang, Untuk menggunakan air yang panas tersebut. Tidak ditemukan adanya dalil, Adanya larangan, Menggunakan air yang sengaja dipanaskan, Atau memang panas karena terkena setrik matahari. Oleh karena itu, Maka diperbolehkan untuk menggunakan pemanas, Yang dibuat oleh orang sekarang, Ada pemanas khusus dari matahari, Menggunakan sinar matahari. Di beberapa rumah, Saya melihat ada, Solar cell, Kenapa bukan bensin cell? Solar itu matahari. Oh, solar matahari. Taib, barakallah. Solar cell ya. Memang sengaja menampung panas matahari ya, Dan dialirkan atau diarahkan, Dialurkan kepada air, Sehingga mungkin bisa menjadikan air tersebut. Bahkan sebagian di hotel memang, Atau di beberapa tempat, Atau mungkin di beberapa perumahan, Memang sengaja mereka, Membuat air yang hangat, Sehingga mereka, Nikmat untuk mandi atau berwudu, Apalagi di kondisi-kondisi, Yang memang suhunya cukup dingin. Dan ini sangat, Memberikan kemudahan bagi kita, Untuk mandi atau untuk berwudu. Dan beliau menyebutkan ini, Diperbolehkan, Tidak masalah, Menggunakan, Pemanas, Mesin pemanas, Yang menyimpan energi matahari. Bahkan telah terdapat dalil, Telah ditetapkan adanya dalil, Yang menunjukkan bahwasannya, Para sahabat diantaranya, Abdullah bin Umar, Dan bapaknya Umar bin Khattab, Radiyallahu anhu, Menggunakan, Pemanas, A'anil ma'ul mushammas, Menggunakan air yang, Panas disebabkan, Terik matahari, Atau ma'usakhin, Atau memang air yang, Sengaja dipanaskan, Farawat darakutni, An Umar radiyallahu anhu, Annahu kana yusakhin lahul ma'u, Fi kumkum, Di dalam riwayat, Darakutni, Limam Darakutni, Membawakan sebuah riwayat, Bahwasannya, Umar bin Khattab, Radiyallahu anhu, Memanaskan air di kumkum, Faya kutasilu bihi, Kemudian, Air yang sudah dipanaskan di kumkum, Kumkum ini adalah sebuah bejana, Ma yusakhan fihil ma' minuhasin wa ghairihi, Kumkum ini, Sebuah wadah, Yang dipakai untuk memanaskan air, Yang terbuat dari bahan nuhas, Nuhas ini tembaga, Ya, Wallahu'alam, Di zaman kita ada atau tidak ini, Pemanas yang terbuat dari bahan tembaga, Ala kullihal, Ini dinamakan dengan kumkum, Pemanas air, Yang memang sengaja dibuat oleh para sahabat, Di antaranya Umar bin Khattab, Dan Abdullah bin Umar, Hadith ini direwetkan oleh Imam Darakutni, Dan disahikan oleh Syekh Al-Albani, Rahimahullah, Hadith ini direwetkan, Al-Imam Darakutni, Dan Imam Ibn Abi Shaibah, Al-Imam Al-Bayhaqi, Dan hadith ini disahikan oleh Syekh Al-Albani, Rahimahullah, Ini menunjukkan bahawasannya, Dalilnya jelas, Bolehnya seseorang menggunakan air, Yang memang sengaja dipanaskan, Seperti halnya, Umar bin Khattab, Dan Ibn Umar, Radiyallahu ta'ala anhumah, Wa'an Ayyub, Ka'la sa'altu nafi'an anil ma'is-sakhin, Begitu juga Ayyub, Wallahu'alam misawab, Ayyub disini, Apakah sahabiun jalil, Atau salah seorang tabi'in, Ayyub al-ansari, Atau Ayyub salah seorang tabi'in, Yang jelas beliau bertanya kepada nafi', Nafi' mawla Ibn Umar, Nafi' adalah, Salah seorang sahabat, Yang menjadi pembantu, Atau khadim, Abdullah bin Umar, Dan, Nafi' ini adalah pembantu yang, Budak, Abdullah bin Umar, Kemudian dibebaskan oleh, Abdullah bin Umar, Nafi', Dan Nafi' ini adalah, Salah seorang budak yang, Memanfaatkan kesempatannya, Sebagai budak, Sahabat, Untuk menuntut ilmu, Dengan majikannya, Ini keistimewaan, Para sahabat, Radiyallahu ta'ala, Anhum ajma'in, Ketika mereka, Mengetahui majikannya, Ini adalah salah seorang alim, Mereka mengambil ilmu darinya, Makanya Nafi', Seringkali meriwayatkan, Hadith dari majikan, Dari Abdullah bin Umar, Ya, Memanfaatkan, Kesempatan, Bahkan, Kalau perlu, Mereka bersyukur, Kepada Allah, Tabaraka wa ta'ala, Karena memiliki majikan, Salah seorang sahabat, Nabi, Radiyallahu ta'ala, Dan, Pada hakikatnya, Nafi', Budak, Yang sekaligus, Sahabat, Radiyallahu anhum, Karena, Hidup di zaman Nabi, Sallallahu alaihi, Wasallam, Apakah ta'ayyub, Sa'altu nafi'an, Anil ma'is sakhin, Aku bertanya kepada Nafi', Nafi' ini, Muridnya, Ibn Umar, Yang, Pada akhirnya, Dibibaskan, Budak, Oleh, Abdullah bin Umar, Kata ayyub, Aku bertanya kepada Nafi', Anil ma'is sakhin, Tentang hakikat air yang, Panas, Yang sengaja dipanaskan, Kemudian dipergunakan, Apakah boleh hukumnya, Fakal, Kana Ibn Umar, Yagtasilu bilhamim, Kata Nafi', Abdullah Ibn Umar, Itu biasa mandi, Dengan menggunakan air hangat, Nafi' mengkisahkan tentang, Siapa, Majikannya, Kana Ibn Umar, Bahwasanya, Abdullah bin Umar, Yagtasilu bilhamim, Biasa mandi, Dengan menggunakan air hamim, Hamim ini adalah air, Air panas, Dan hadith ini, Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, Diriwayatkan pula oleh Abdul Razak, Dalam kitab Musannafnya, Dan hadith ini disahihkan oleh Syekh Al-Bani, Rahimahullah, Dari diwayat yang kita bawakan ini, Menunjukkan bahwasanya, Menggunakan air yang panas, Atau menggunakan air yang hangat, Untuk mandi, Atau untuk berwudu, Hukum asalnya, Boleh, Karena para sahabat, Biasa, Menggunakan air hangat, Untuk berwudu, Atau untuk, Untuk mandi, Wallahu a'lam, Bisawah, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,